Halo, nama aku Ria Latifa, aku mahasiswa Bunga Internasional Universitas Brawijaya tahun 2018. Nah, nama aku punya dua arti nih, yang pertama putri lemah lembut dan yang kedua adalah wanita yang merdeka. Kalau aku sih lebih suka diartikan sebagai wanita yang merdeka ya. Nah, aku lahir di Surabaya tanggal 4 Agustus tahun 2000. Nah, fun fact tentang aku, aku suka banget sama yang namanya berenang dan juga naik kuda. Nah, kalau nggak salah, aku tuh udah belajar naik kuda sebelum aku belajar naik sepeda. Dan aku udah mulai belajar berenang di umur 3 tahun. Untuk kepribadian aku sendiri, aku ini ambivert, dimana aku gabungan antara introvert dan juga extrovert. Nah, aku lebih demenai ke introvert sih, jadi kalau misalnya aku bisa lama banget ketemu terus sama orang, komunikasi terus sama orang, aku butuh at least 1 hari dimana aku bener-bener sendiri, nggak buka sosial media, dan nggak ketemu orang sama sekali. Dan untuk anak kesukaan aku adalah hitam, putih, dan juga pink. Nah, untuk edukasi aku sendiri, aku mulai di jenjang playgroup. Nah, aku playgroup itu di Tumble Tots. Dan di sini, kalau nggak salah, di tahun ini aku tuh hampir matain hidung aku, karena aku baru banget bisa naik sepeda kan. Dan itu tuh aku langsung ngebut, dan itu aku hidungku hampir kena got gitu. Untungnya nggak patah sih. Nah, untuk TKS dan SMP, aku ngelanjutin di Sekolah Islam Internasional, yaitu Alza Indonesia, tempatnya di Vila Dago. Dan untuk SMA, ini adalah waktu pertama aku join di sekolah negeri, yaitu di SMA Negeri 6, Tangerang Selatan. Nah, untuk sekarang sendiri, aku lagi nempu pendidikan di Hubungan Internasional Universitas Bawijaya, di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, selain kuliah, aku punya kesibukan lain nih, yaitu di Seven Line Radio. Nah, Seven Line Radio sendiri adalah radio komunitas yang ada di Bawijaya, yang juga merupakan salah satu radio yang cukup terkenal di Malang. Dan aku di sini sebagai announcer dan juga manager untuk desain non-media. Jadi, aku tanggung jawab untuk sosial medianya Seven Line gitu. Dan desain-desainnya sih, pokoknya kayak gitu. Nah, selain untuk Seven Line, aku juga ikut kegiatan yang di luar Seven Line. Contohnya, kayak waktu itu aku join untuk di Panditia Orsim Brawijaya, dan juga Himahi. Nah, karena aku suka banget ngikutin banyak kegiatan kampus, aku butuh banget yang namanya planner dan juga jurnal. Sebenernya planner dan jurnal ini udah aku mulai tekuni sejak tahun 2015, di mana tahun itu adalah tahun aku mau ngelakuin UN di jaman SMP. Jadi, itu udah mulai banyak banget bimbel, banyak banget kelas tambahan, banyak banget pemantapan, kayak gitu-gitu. Jadi, aku harus banget ngatur schedule aku kan, dan itu bener-bener ngebantu. Dan sampai sekarang, aku nggak pernah lepas dari namanya jurnal dan juga planner. Karena bener-bener ngebantu aku ngeliat aku mau bisa ngapain aja, terus ngebantu aku nge-plan aku hari ini mau ngapain aja, dan juga masa depan aku mau aku bikin kayak gimana sih, dengan step-step kecil yang udah aku buat di planner dan jurnal tadi. Dan faktanya, menurut beberapa psikolog itu, dengan journaling dan juga planning, itu bisa ngebantu mental kita untuk jadi lebih stable. Terus, aku punya beberapa hobi untuk ngisi waktu luang yang aku punya, apalagi di era self-isolating sekarang. Aku lagi banyak banget nge-explore tentang seni aku nih. Aku suka banget yang namanya gambar, baik konvensional maupun itu digital. Aku suka nyanyi, aku suka nari, dan aku juga suka banget acting. Jadi, aku bener-bener manfaatin untuk nge-explore hobi-hobi aku ini sih, karena ini juga bisa jadi hobi yang sangat produktif. Dan aku suka banget masak sebenernya dari kecil, cuman karena aku hanya kos, jadi aku kurang bisa eksplore jiwa masak-masak aku. Tapi karena lagi karantina kayak gini, aku bisa nge-explore banyak pengetahuan aku tentang masakan, mulai dari minuman, masakan tradisional, dan juga dessert. Nah, salah satu hobi yang mungkin ini agak aneh buat teman-teman adalah, aku suka namanya workout sambil nonton Netflix. Sebenernya nggak selalu kayak gitu sih, cuman aku tuh suka banget nonton. Aku bisa berberada dalam 12 jam di atas kasur, sambil nonton, rebahan, duduk, makan, kayak gitu terus kan. Nah, aku merasa itu rusak diri aku sendiri, karena badan aku mulai pegel-pegel beberapa hari kemudiannya kan. Akhirnya aku nyoba untuk at least ada 1 atau 2 jam yang aku nonton sambil workout. Jadi, badan aku tetep gerak kayak gitu. Nah, untuk ke depannya sendiri, aku ada plan untuk terus belajar, dan juga bikin, dan juga join ke acara-acara sosial, yang berhubungan dengan kemanusiaan, dan juga lingkungan. Kenapa? Karena aku suka banget sama isu-isu ini, dan aku baru aja selesai ngadain campaign untuk masalah corona, bareng sama teman-teman aku, dan aku sangat enjoy hal itu. Dan untuk ke depannya lagi nih, aku punya plan untuk ngambil master degree, dan juga hidup kerja tinggal di Austria. Kenapa Austria? Karena aku tuh udah mulai ngadain Austria dari tahun 2016-2017, SMP atau SMA gitu. Dan aku ngerasa aku suka banget, dan aku cocok banget sama culture yang ada di Austria. Jadi, semoga kesampaian sih. Dan, kenapa Austria juga? Karena di Austria itu ada gedung, atau salah satu kantor dari United Nations. Nah, itu tadi sedikit tentang aku. Kalau misalnya masih penasaran, bisa banget cek di social media aku di bawah sini ya. Thank you, bye-bye.